Kehadiran buah hati memang menjadi bagian setiap pasangan. Tak hanya sebagai pelengkap keluarga, anak juga merupakan amanah yang harus dijaga. Membesarkan anak pun tak bisa sembarangan. Perkara mendidik anak haruslah dipahami oleh setiap orang tua. Dalam Islam, persoalan mendidik anak sudah banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Kisah-kisah terdahulu dari para nabi dan sahabat pun bisa menjadi pelajaran berharga. Misalkan, kisah Luqman yang melarang anaknya menyekutukan Allah atau pertanyaan Ali bin Abi Talib tentang mendidik anak sesuai zamannya. Kata-kata bijak islami ini mungkin bisa menjadi panduan sekaligus nasihat bagi kita. Berikut ragam kata-kata bijak islami, edukatif dan penuh makna. Ajarlah anak-anak hidup secara sederhana, supaya dewasa nanti mereka akan tahu betapa bahagianya jika kita bersyukur apa yang kita ada. Ajari anak-anakmu membaca surat Al-Fatihah sebelum orang lain mengajarkannya banyak hal. Karena itu akan menjadi bagian dari sholat di sepanjang hidup mereka. Anak-anak itu amanah. Hanya boleh dididik sesuai keinginan yang menitipkan, bukan sesuai hawa nafsu kita. Anak-anak jauh lebih membutuhkan kehadiranmu daripada sekedar hadiah darimu. Anak-anak menginginkan waktu kita lebih dari segalanya. Bermainlah bersama mereka, ajari mereka dan sayangi mereka, karena mereka adalah amanah dari Allah. Jangan katakan kepada anakmu, berangkatlah untuk sholat, kalau tidak kamu akan masuk neraka. Tapi katakan padanya, ayo berangkat sholat bersama, supaya kita bisa masuk surga berjamaah. Anak-anakmu akan mengikuti atau meniru tingkah lakumu, bukan nasihatmu. Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Didiklah anak-anak untuk mengenal dan mencintai Allah. Karena anak adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kolam. Tidak ada kata terlalu dini untuk menetapkan syariat, karena jika terlambat, kelak penyesalan akan didapat. Lebih baik berpayah-payah mendidik mereka selagi belia, daripada setan yang lebih dahulu merangkut hatinya, atau bergaulan yang buruk, merantainya jauh dari kita. Semua anak adalah baik, karena Allah telah menginstall dalam dirinya piklah yang lurus. Sering-seringlah berkata sayang dan cinta kepada anak, karena dengan ucapan cinta yang tulus, anak akan merasa kehadirannya benar-benar didambakan, dan insya Allah, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sebab semua kebutuhan jiwanya sangat terpenuhi. Cara terbaik untuk menetapkan anak adalah melalui kepribadian terbaik dari orang tua, karena anak akan mencontoh banyak hal dari orang tuanya. Kunci mendidik anak menurut Imam Al-Ghazali. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik anak adalah memperbaiki diri sendiri, karena mata anak-anak menyaksikan, dan telinga mereka pun mendengarkan orang tuanya. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang tua, maka anak juga akan menganggapnya baik. Sesuatu yang dianggap buruk, maka anak juga akan menganggapnya buruk. Dr. Bilal Phillips mengatakan, ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anakmu, maka Al-Quran akan mengajarkan segalanya kepada mereka. Harun al-Rashid mengatakan, bacakan untuknya Al-Quran, ajarkan sejarah, untayan syair-syair, dan ajarkan sunnah. Ungkapan mufti Ismail Meng, mengatakan, bersabar dalam menirik anak-anak kita adalah sebuah amal ibadah. Ibnu Usaimin, syar-hul mufti, beliau mengatakan, di antara bentuk adab dan cara pendidikan kepada anak kecil, jika ia menangis, maka hendaklah dibiarkan dia menangis beberapa saat, agar ia bisa tenang, karena ia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi jika engkau langsung mendiamkannya, maka ia akan tertekan, dan dirinya merasa dikekang. Hendaklah adab sopan anak-anak dibentuk sejak kecil, karena ketika kecil mudah membentuk dan juga mengasuhnya, belum dirusakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan. Ungkapan Ibnu Usaimin, jangan membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki untukmu, akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka rezeki pun akan datang mengikuti. Ali bin Abi Talib mengatakan, jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Harun Ar-Rashid mengatakan, jangan pergi di waktu luangnya, sehingga dia merasakan manisnya waktu kosong, dan membuatnya terbiasa dengannya. Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau mengatakan, jika suatu saat kelak kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelap tertawa anak-anak riang di antara sahab-sahab sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian, akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Kemampuan orang tua mendidik anak ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tidak terbatas, maka iringi proses mendidik anak dengan doa. Ketika kita melampiaskan amarah kepada anak-anak, kita khawatir itu yang terakhir mereka ingat. Abdul Rahman As-Sandi mengatakan, manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu, karena sesungguhnya, mereka adalah amanah yang Allah letakkan di sisimu. Syekh Dr. Abdul Malik Al-Qasim Hafiz Zahubwa, beliau mengatakan, mendidik anak itu adalah ibadah, jangan sampai keluar dari tulang sulbi Anda, orang yang tidak sholat. Felix Yow pernah mengatakan, aku meninggalkan anak-anakku seolah-olah tak akan bertemu lagi. Ibn Qayyim Al-Zawziyah, beliau mengatakan, barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkannya begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anaknya. Khalid Hosseini mengatakan, anak-anak bukanlah buku mewarnai, Anda tidak bisa mengisinya dengan warna favorit Anda. Ibn Qayyim Al-Zawziyah, beliau mengatakan, kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena orang tuanya. Mereka menelantarkannya dan tidak mengajarkan anak ilmu dasar-dasar wajib agama dan sunnah-sunnahnya. Mereka menyiapkan anak-anak di masa kecil mereka. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis Riwayat Muslim Kata kunci dalam pendidikan anak adalah memilihkan teman dan lingkungan yang baik. Siapa memilihkan anak kecil, hendaklah ya bercanda dan bermain dengan mereka. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis Riwayat Ahmad Semoga ragam mutiara hikmah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!